Berhati-hati begini, jakin ngemeng ketika kami ini, kata Bapak Tepati begini, mengunakan sepatan orang-orang isi tanpa permisi. Wey Bapak Tepati, berhati Bapak Tepati tahu permasalahan yang ada. Enak tahu dia bilang, paham orang-orang isi tanpa izin. Berhati Bapak Tepati kalau nomong seperti itu, mereka tidak tahu permasalahan yang ada di pengadilan kita menang itu bukan tanah mereka itu tanah kita luar biasa sekarang saya harap Bapak Ibu kita kebualan hak-hak kita kalau perlahuan kita kemarin tahun 17 Agustus berarti Indonesia sudah 75 tahun ini bulan sejarah ini bulan perbuangan bangsa kita dulu dikajak selama 3,5 abad begitu lamanya kenapa? karena sulitnya merebut kemerdekaan saya merebut kemerdekaan banyak lombor-lombor iran kita dihadang dengan rakyat sendiri sama halnya di perluasan tersebut peraturan menteri kita disuruh dibayar matanya sampai saat ini sampai 2 tahun kita belum dibayar yang mengendal yang mengelapan mereka itu adalah lombor-lombor iran mereka lebih kejam mereka lebih membunuh kami wuuuuh ya biar-biar 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 hanya tinggal sekarang sambil lihat kami tinggal bangut aja dihubal peraturan menteri nomor 13 2017 ini peraturan menteri nomor 13 2017 ini jelas apabila si pengklaim setelah dikonjenasi di pengadilan Kami dikondimasi di pengadilan itu terhitung pada tanggal 8 Agustus 2018 Sekarang tanggal berapa? Kita merayakan 2 tahun kita dikondimasi di pengadilan Terima kasih atas rakyat dan kata ruang pertanahan nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 Jelas dikasih pengklaim, dikasih waktu 30 hari dari pengadilan dan biar tidak menyeruskan mengubah di pengadilan Maka pengklaimannya hapus Kami di sini selaku perwakilan dari biaya harga 12 Mengutarakan fakta kami yang belum dibayarkan oleh PT Angkasa Kura 2 selaku tim pembebasan Angkasa Kura 2 Nah dari tim-tim tersebut diantaranya adalah pengadilan negeri, kejati, BPM Mereka sampai saat ini belum ada tindak lagu ke mengenai hak-hak kami yang belum dibayarkan Sementara, keputusan untuk tahun nomor 2013 tahun 2017 sudah jelas Mereka meminta kepada BPM untuk membayarkan hak-hak masyarakat Karena apa dari poin-poin-poin sudah juga dikondiskan oleh peranggilan yang menyeru dalam pengklaim Selama 31 bulan, selama 30 hari kalender, mereka juga melaksanakan bugatan Maka pengklaiman tersebut dianggap hapus Tapi ternyata sudah 2 tahun kami menunggu belum ada reaksi apa-apa dari BPM dan tim tanah yang lain Maksudnya kami disini saja untuk kejurangan layaran bukan lagi untuk negosiasi Bukan lagi untuk negosiasi Bukan lagi untuk negosiasi Bukan lagi untuk negosiasi Bukan lagi untuk teraturan bakal yang belum lama burung ke BPM tahun 2019 bulan November Nah, kenapa ditimbitasikan kepada masyarakat itu tahun 2020, bulan Juli, hampir satu tahun. Ada apa dengan mereka? Jangan-jangan. Dengan uang. Mereka ada konspirasi untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketika masyarakat membahas pada saat ini? Dan saya sudah mendapatkan informasi, perusahaan sudah keluar. Ranggir kemarin saya dampingi Bapak dan Ibu saya dengan adanya keluar dari atau uang. Dari penumpulan, saya dari sini untuk bertemu dengan Kepala BPN. Dan bertemu dengan Kepala BPN diserima dan selanjutnya pun sudah disampaikan. Kepala penuh-penuh ternaik. Setelah itu, 29 Juli sudah diperlukan kepada BPN Provinsi Banten. Dan suratnya sudah pulang. Dan kita menghubungkan hasil dari BPN Kampung. Tetapi dalam waktu tertentu, sampai saat ini hasilnya belum disampaikan kepada kita. Dan perjuangan dari masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya ini merupakan suatu dua jenis. Bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menghubungkan hak-haknya itu. Dan kami juga melakukan itu secara prosedur. Secara hukum kami lakukan itu. Dan saya dampingi kepada agak-agak untuk mencapai kepada apa tujuan yang dimaksud. Dan pada saat ini, Bapak dan Ibu sekalian melakukan aksi informasi yang utara dan bukan hanya pada saat ini. Sebelum-sebelumnya terjadi. Dan pada saat ini, Bapak melakukan aksi karena belum ada informasi dan hasil yang memuaskan. Nah, tadi saya diinformasikan bahwa walaupun saya ada rapat pada saat ini, saya tetap akan menggantungi Bapak dan Ibu sekalian. Dan terhadap Ibu kepada Keputu Komisi saya, saya menggantungi masyarakat kami. Dan saat ini, kami berharap kalau Bapak dan Ibu sekalian percaya dengan sorang-sorang subuh, dan kita semua, termasuk saya, yang kami tidak akan meninggalkan Bapak dan Ibu sekalian. Yang sepanjang untuk memang menjadi hak-hak Bapak dan Ibu sekalian. Ingat, kita intiar. Kita intiar oleh yang terkebutkan hasilnya. Ingat. Dan pada saat ini tadi, saya sudah mencoba kesawaran dengan perasaan tubuh dari Kemi dan Tori, dengan Angkat Saturan 22 pagi, Pak Pak Arhita, yang saya sedang negosiasi. Bagaimana kita itu temukan dengan pihak Angkat Saturan 2, dari pengadilan, dari BPN, Kabupaten, dan Provinsi? Kenapa? Karena terkait masalah surat dari ATR, kita perlu penjelasan yang selalu kita inginkan. Betul? Betul. Misalnya jelas-jelasnya secara hukum. Karena kita tahu, pihak yang mempren dari tanah, Ibu sekalian dan Bapak sekalian, sampai saat ini tidak pernah mendaftarkan ke pengadilan. Kalau mereka tidak pernah mendaftarkan ke pengadilan selamanya, sampai kapan ini berakhir? Betul? Betul. Saya ilustrasikan sedikit. Ketika ada sesuatu pandemi yang memang ini di luar dunia kita, pemerintah membuat PEP, peraturan-peraturan pemerintah menjadi peraturan perundang-perundangan. Bagaimana salah satunya adalah, pemerintah boleh mengeluarkan uangan, walaupun tidak ada kurusi, tidak dikenakan hukum. Itu yang biasa. Betul? Ini juga menjadi pemerintah penting. Ini pemerintah. Kami berharap, ya kami, kelasikan masyarakat kami, dan sepanjang anggota DPRD, selamat dari kekuatan dan anggota DPRD yang lainnya. Mereka bukan tidak mau menemani pemerintah sekalian, karena memang ada rapat akunasi. Kita berbagi tugas untuk itu. Jadi, barusan saya mencoba dengan konten, mengkonfirmasi kepada Angkasa Pemula, kita, yang mungkin perwakilan Bapak dan Bistri, yang bisa semua, karena dalam masa PSBB, nanti perwakilan, ya kemarin nanti pada saat itu, nanti dia sampaikan, yang minimal atau sepuluh orang, atau beberapa orang, yang sebenarnya dia sampaikan, kita insya Allah, di 5 hari kemis, tanggal 13 Agustus, 2020, jam 20 jam 10 di Angkasa Pemula, untuk apa? Untuk terkait pasalah surat dari Kementerian ATM, dan ini merupakan bagian dari perjuangan dan Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap, walaupun surat aksinya sampai tanggal 17, tetapi, ini sudah direspon dengan adanya aksi pada saat ini, direspon oleh pihak-pihak terkait, kita akan rapat, tunggu hari kemis, 13 Agustus, 2020 jam 10. Saya berharap pada saat ini, kita sudah ada sepakatan pada saat ini, kita tunggu, dan saya berharap, Bapak dan Ibu sekalian, energinya jangan sampai hadir, habis pada saat ini. Meminta kepada Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan aksi, dan melakukan perjuangan, yang di luar perintah saya. Karena, itu, berapa pasti, yang rugi akan kita-kita juga. Tapi, di mana-mana ada orang kita juga, yang nyari muka, yang nyari muka, yang akan nampain, yang mungkin enak. Artinya, ketika saya bilang, jangan bakar, jangan. Saya belum mengeseng. Tetapi kenapa dulu, kita sepakat bakar-bakaran, kami yang tersepakat tuh. Betul lah. Jangan nanti saya lagi disana, Ibu, main bakar-bakaran disini. Kami akan komunikasi. Artinya, coba, hargain kami, kekagian yang di depan, dipercayai sama Ibu, sama Bapak, artinya, saya, Bang Tamu Sudi, Bang Tamri, Bang Tamu Turi, tetap akan mengeluarkan ini, sampai beres. Ya. Amin. Pak Piatana gak bisa dikawal. Harus dibidak, Pak. Nah, kalau itu Pak Piatana, itu tugasnya bukan kita. Ya. kita hanya menentuk, bagaimana kita dibayar. ya. Siap-Isa, silakan, Ibu, ada tugas dari penegang hukum untuk menyelidikinya. Kita sebagai masyarakat hanya meminta bagaimana kita dibayar. Pak Piatana kami, hari kami, naik ada pertemuan, dan membuangkan hasil yang positif. Amin. Amin. seharusnya ada empat hari untuk seperti ini. Akhirnya, kita masih punya waktu untuk mencari keadilan di jalan sampai dibayar.